Halo, ketemu lagi kita dan di video kali ini kita akan membahas tentang S3 2, 1 Ya, kita akan membahas tentang Amazon S3 atau kepanjangannya Simple Storage Service atau kalau diterjemahkan itu adalah service penyimpanan yang sederhana S3 bersama dengan Elastic Compute Cloud atau biasa dikenal dengan EC2 adalah 2 service Amazon Web Service yang paling senior, yang paling tua ya jadi banyak service-service yang baru-baru tergantung ke 2 service ini misalkan Glacier atau RDS, Aurora itu sangat tergantung kepada EC2 dan kali ini kita akan fokus bahas tentang S3 dan S3 ini adalah tempat penyimpanan yang bisa kita simpan apa? yang bisa kita simpan adalah objek objek ini dalam bentuk folder, dalam bentuk file filenya juga bisa bermacam-macam bisa file RSHIP seperti zip atau RAR kemudian bisa dokumen, bisa audio, video banyak lagi semua jenis file mulai dari yang ukurannya 0 byte sampai bertera-tera dan buat teman-teman front-end yang biasanya membuat aplikasi web dengan misalkan dengan framework seperti React, Svelte, Vue, Angular, jQuery, dan lain-lain biasanya kan kalau kita build kemudian hasil akhirnya adalah dalam bentuk HTML, CSS, dan tentunya JavaScript nah ini, ketiga file ini juga bisa dicemplungkan ke S3 dan akhirnya kita bisa mendapatkan hosting yang ekonomis murmer, murah meriah S3 sendiri diorganisasikan dalam bentuk bucket-bucket atau keranjang yang kita harus buat dulu keranjangnya baru kemudian keranjang tersebut bisa kita isi dengan berbagai objek yaitu file tapi kenapa kita harus atau sebaiknya menyimpan file di S3 atau object storage ini yang pertama adalah scalability dengan menggunakan object storage seperti S3 ini kita sudah bisa mendapatkan misalkan kita meletakkan website kita HTML, CSS, dan JavaScript file statis ya dan tidak peduli seberapa banyak orang yang mengakses S3 akan mampu menanganinya kemudian, kalau kita ngomongin tentang storage tentu pasti terbatas ya kalau misalkan kita bikin VM isi 2 contohnya dia ada storage-nya ada storage block-nya dan ada kemungkinan habis misalkan kita bikin aplikasi yang user generated content user bisa melakukan upload foto atau upload video dan ketika user sudah semakin banyak storage-nya ada kemungkinan habis dan kita harus upgrade atau menambahkan storage tersebut nah lain halnya kalau file-file yang di-upload oleh user tersebut kita letakkan di S3 dengan demikian kapasitasnya akan menjadi unlimited tidak terhingga jadi kita tidak perlu khawatir apakah storage-nya habis atau tidak dan yang tidak kalah keren adalah S3 ini availability-nya sangat tinggi atau ketersediaannya sangat tinggi bisa mencapai 99,99999999999999 ya tinggi sekali availability-nya jadi kalau kita meletakkan satu file atau ratusan file di S3 sangat kecil kemungkinannya untuk file tersebut hilang fitur-fitur lain di S3 kita bisa melakukan versioning untuk file kita misalkan kita upload file yang sama berulang kali dia ada versi 1, 2, 3, dan seterusnya tetap dipertahankan jadi kita bisa kembali ke versi yang sebelumnya versi file yang sebelumnya kemudian ada fitur enkripsi dan juga fitur keamanan lainnya gimana? penasaran? yuk langsung kita coba aja bagaimana cara penggunaan S3 ayo dari AWS Management Console kita bisa langsung menuju ke dashboard S3 dengan mengetikan S3 di search bar sini dan kita klik S3 dan apabila kita belum memiliki bucket sama sekali kita akan diarahkan ke landing page seperti ini dan kita bisa membuat bucket baru dengan menekan tombol create bucket yang warna orange di sebelah kanan kemudian kita bisa menamai bucket kita nama bucket ini harus unik untuk setiap bucket karena dia akan diberikan subdomain khusus jadi tidak boleh sama kalau misalkan teman-teman bingung mau memberi nama apa bisa berikan nama bucketnya gunanya untuk apa misalkan untuk web misalkan website kemudian bisa juga ditambahkan tanggal misalkan 1508 2022 untuk ketika video ini direkam sehingga jadi lebih unik nah apabila kita ingin menggunakan bucket S3 ini sebagai tempat untuk hosting web static kita kita bisa mengkoneksikan bucket ini dengan domain dengan cara menamai bucket ini sama persis seperti domain yang akan kita koneksikan misalkan saya punya domain rizafahmi.com berarti kita bisa bikin rizafahmi.com dan nanti isi dari web rizafahmi.com akan ada di bucket ini dalam hal ini saya ingin membuat sebuah aplikasi atau halaman web sederhana yang isinya adalah HTML, CSS, dan image yang nantinya akan berada di domain rizafah.link lalu kemudian kita bisa pilih regionnya kita pilih Jakarta yang sudah available dan kemudian ini kita biarkan default saja semuanya dan kita klik create bucket dan sekarang bucketnya sudah berhasil di create atau dibuat nah disini kita akan memanfaatkan bucket ini untuk hosting halaman web sederhana yang berisi tautan-tautan ke social media yang saya punya tampilan di lokalnya kurang lebih seperti ini ada image background ada profile dan kemudian ada tautan-tautan ke website ke youtube instagram twitter dan juga github yang bisa di klik nah kita akan deploy ini dengan meletakkan di bucket yang barusan kita buat dan buat teman-teman yang ingin mencoba dan menggunakan halaman web ini teman-teman bisa lihat tautannya ada di deskripsi di bawah nanti saya akan sertakan oke sekarang kita ke bucket result.link dan kemudian kita akan melakukan upload beberapa file yang kita butuhkan yang pertama adalah fileindex.html kemudian ada filestyle.css dan berikutnya kita akan upload folder yaitu folder images yang juga dibutuhkan dan kalau kita cek disini semua sudah oke dan kemudian kita bisa lakukan uploading oke sudah selesai ini adalah semua file yang sudah berhasil di upload kita bisa kembali dengan memencet tombol close dan kemudian kita bisa klik index.tml file ini dan kita dapatkan objek url dan sekarang kalau kita klik maka akan terjadi access deny atau error karena tidak bisa diakses karena pada saat pertama kali kita membuat bucket kita belum memberikan hak akses untuk supaya bisa diakses oleh banyak orang kita kembali ke bucket dan kemudian berikutnya kita akan melakukan konfigurasi supaya bucket risa.link ini menjadi static web hosting dengan cara klik properties dan kemudian kita ke bagian paling bawah disini ada static website hosting use this bucket to host a website or redirect request disini statusnya disable kita bisa enable kita bisa aktifkan dengan klik enable host static website dan kemudian kita tambahkan disini index document adalah index.html untuk error document 404 dan lain-lain kita belum ada jadi kita biarkan saja dan ini juga opsional jadi kita save changes dan sekarang statusnya sudah enable dan sudah ada subdomainnya juga ini yaitu risa.link.s3 minus website.ap sortis3.amazon.aws.com meskipun masih forbidden atau 403 masih access deny langkah berikutnya kita akan melakukan konfigurasi untuk hak akses di bagian permission disini berhubung kita sudah block public access kita harus melakukan edit dulu kita hilangkan block all public accessnya jadi kita confirm dan terakhir kita set bucket policy bucket policy ini bisa kita edit dan kemudian kita bisa tambahkan new statement dan disini kita bisa tuliskan apa saja untuk statement id disini misalkan public read yang ingin kita berikan hak akses adalah semua orang kita bisa berikan tanda bintang disini dan action kita bisa tambahkan yang ingin kita lakukan adalah actionnya yang berhubungan dengan history dan kemudian history ini ada banyak sekali hak aksesnya kita hanya butuh get object sehingga semua orang dapat membaca saja atau read only yang ini berikutnya resources kita butuh tambahkan resource disini yang akan kita tambahkan adalah yang di bucket disini jadi object dan resource irn ini bisa kita ganti bucket nya menjadi riza.link file-file apa saja atau object apa saja yang ingin kita berikan akses yaitu semua jadi kita tambahkan bintang disini sudah selesai dan kemudian kita save changes oke sekarang disini sudah aksesnya public meskipun ada tanda seru karena ini agak berbahaya tapi kalau read only harusnya aman oke kemudian kita kembali ke object dan kita bisa klik html index html lalu kita menuju ke object url dan kalau kita klik maka sekarang website kita sudah siap untuk digunakan dan untuk lihat tinggal domainnya saja yang masih terlalu panjang ya namun apabila kita ingin mengubah tampilan atau mengubah text yang ada di website kita di index html ini kita harus melakukan edit di lokal kemudian kita upload ulang sehingga menimpa file yang ada sebelumnya dan itu proses yang ya bisa lebih baik dengan cara nanti kita bisa menggunakan CLI kita bisa menggunakan berbagai opsi-opsi lainnya oke sekian dulu video kali ini kita tadi sudah membahas tentang apa itu S3 kemudian kita sudah membahas kelebihan-kelebihan dan keunggulan dari S3 dan kemudian kita sudah mencoba menggunakan S3 dengan membuat bucket baru lalu kita upload file dan juga folder kita jadikan bucket ini sebagai web hosting static lalu kita tambahkan juga atau kita isi permission untuk memastikan bahwa website kita dapat diakses oleh semua orang atau public atau public terima kasih selamat menikmati